Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel office.com kediri Oke teman-teman hari ini kita akan belajar membuat denah kursi ya mungkin sekarang musimnya yang lagi rekreasi ataupun diarok ataupun kemana kebetulan pas naik bis ya naik bis Hai kan perlu ada denah kursi ya untuk eh untuk menempatkan posisi masing-masing nanti dimana denah kursi bis ya denah ya kurang lebih seperti ini ya nah sini nanti buatnya sini sopir ya biasanya kita atau kebalik ya ini kernet ini sopir Hai kemudian disini kursinya berjajar seperti ini Hai jenis-jenis ya Hai nanti dikasih angka 12345678 dan seterusnya ya Oke seperti apa caranya kita nanti belajar membuat di program Microsoft Word ya Hai kotak-kotak seperti ini seperti apa nanti caranya langkahnya Oke sekarang kita buka laptopnya atau komputer di on-kan dulu dan kita buka tempat kerja Microsoft Word Oke kita mulai ya Sekarang kita buka klik pojok kiri bawah klik sumpul W ya tadi word Microsoft Word setelah aplikasi terbuka kita klik lembar baru ya klik blank dokumen ya blank dokumen lembar baru Hai nah ini ya sebelumnya kita harus menentukan kertasnya ya kertasnya ditentukan diatur dulu supaya bisa full gini menggunakan kertas F4 ya Hai eh dimana letaknya di menu Hai di menu layout ya Hai menu layout Hai terus untuk membuat kotaknya di menu inside Hai ya menu insert ini Hai tapi sebelumnya kita atur dulu ya kertasnya di menu layout Hai klip menu layout Hai klik satu kali ya Hai ini di out itu ya kemudian klik margin margin-nya ya kemudian custom Hai eh merubah kertasnya di menu paper ya Hai tipe letter dulu kemudian pada heightnya Hai itu diganti 33 cm itu maksudnya panjangnya ke bawah supaya nanti tipe tidak terpotong meskipun bagai satu senti bawahnya Hai jadi tetap aman ya Hai keti posisinya nanti diusahakan net sebagai protet ya protet berdiri maksudnya Hai kemudian batasnya itu atas top Hai atas reiki kanan yaitu di atap bottom bawah semuanya diganti cm kemudian klik ok setelah selesai setting setelah ini setelah kertas sudah diatur kemudian langkah selanjutnya adalah klik menu inset klik menu inset ya Hai sepes ya sepes tulisannya inset sepes Hai pilih yang kodak itu ya satu kali klik di tekan geser tadi ya seperti itu Hai kemudian klik kanan eteks tadi ya untuk mengisi teks di tengah-tengah kotaknya hai 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 coba saya ketikin ya internet hai 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 usahakan posisi di tengah untuk mengkopinya klik kotak ya kemudian klik kopi-kopi kode klik di area sebelahnya kemudian klik paste klik tekan geser tarik ke kanan jadi enggak perlu membuat kotak lagi tiga ngopi aja klik kotaknya kemudian klik kopi-kopi klik di area kertas klik paste Hai pojok kiri atas kuning itu ya Hai jadi yang dikopi ditempatkan dulu akan dibawah sini lebih paste klik tekan geser Hai jadi seperti itu ya Hai jadi kira-kira ada berapa kursi bisnya nanti dibuat kotak itu sejumlah kursi yang ada dalam bis tersebut Hai Oke teruskan aja dengan cara copy paste seperti sebelumnya tadi Hai nah sesuai jumlah kursi yang ada tipis hai 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 untuk mobil pemuda klik klik pada kotak sebut tekan tombol keyboard ctrl tekan terus klik kotaknya digeser ke bawah Hai pointernya oke silahkan dilanjut seterusnya ya hai 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 nanti kalau sudah selesai tinggal isi teks di dalam kutat tersebut isi angka ya caranya tetap di dalam kotak di kotaknya klik kanan kemudian klik at-teks hai 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 titet sampai rapi ya Hai nanti tinggal ngopi di sebelahnya hai 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 caranya ngopi ya nanti misalkan sudah jadi semua Hai tinggal klik saja tekan dengan ctrl ya ctrl ditekan sambil klik tiap kotak itu ctrl jangan dilepas ya klik 11 Hai kliknya pas ada empat panah ya Hai klik-klik di tekan geser ke sampah ping kanan atau langsung di kanan copy samya klik-klik tekan geser ke kanan lepas nah seperti itu ya Hai untuk mengisi teks dalamnya tinggal di kanan kotaknya klik-klik menu adhd teks seperti itu hai 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 untuk memberi angka itu nanti di pocok ya pocok bawah kanan bawah Hai soalnya nanti untuk kanan atas tinggi tambah nama juga bisa nanti seperti itu hai 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 atau eh misalkan ingin angkanya di tengah juga nggak apa-apa kalau tidak ada nama yang cukup angka saat di tengah terus di berbesar seperti itu kalau di pocok seperti ini biasanya kita akan membuat menambah tulisan nanti ya tulisan tangan nama di sebelahnya atau di ketik bisa juga Hai oke lanjutkan sampai selesai ya seperti itu caranya Hai 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 ini kursi bis biasanya dan 50 50 hai 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 setelah selesai nanti dicek ulang sampai dipostikan sudah rapi setelah rapi baru di print out Oke dan selesai jangan lupa untuk disimpan juga ya seperti itu cara membuat denah bisnya mudah semoga bisa mengikuti Oke semoga bermanfaat ya Sekian video ini saya saya ucapkan terima kasih sudah menyebabkan sampai habis wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh